Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Di sini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Dan pembahasan kali ini saya akan membahas berbagai macam bentuk efek lingkaran dengan menggunakan poligon tool Seperti apa? Kita buka Corelnya Nah, kita akan mencoba membuat efek seperti ini Ini efek lingkaran dengan menggunakan poligon tool Kita akan membentuk efek seperti ini Nah, bagaimana cara membuatnya? Baik, kita mulai Buka dokumen baru pada Corel, file new atau klik plus tanda plus di sini Baru settingannya, saya pilih ke atas A4, line skip, oke Oke, saya seperti ini Kita buat yang simple dulu Yang simple itu, yang mudah itu ini Ini membuat seperti ini Ini seperti logo atau lambang sebuah partai Partai Amanat Nasional atau PAN Tinggal dihitung saja berapa sudut lancipnya ini Oke, pertama Kita aktifkan poligon tool Ini poligon tool Kita masukkan jumlah sudutnya ada 15 misalkan Saya masukkan 15 di sini 15 Terus saya buka, tekan control biar benar-benar bulat Tekan control baru dibuka begini Nah ini 15 Yang paling simple tadi kita buat logo Ini ya Oke Setelah membuat objek poligon seperti ini Rubah pointer kita ini menjadi Shape tool ini Shape tool atau F10 Oke Anda geser salah satu titik Misalkan titik ini, terserah titik ini atau titik ini terserah Saya titik ini, klik tahan, geser ke dalam Nah Terbentuklah objek seperti ini Kalau terlalu lancip bisa dikecilkan begini Dikembalikan Kalau misalkan kurang Kurang ini sudut apa lancipnya kurang Kurang banyak misalkan gitu Aktifkan kembali, poligon Baru ditambah di sini Tambah Berapa jumlahnya sesuai dengan Keinginan Ini yang paling Simple Membuat objek seperti ini dengan menggunakan poligon Tinggal diwarnain Seperti ini Oke udah, satu Berikutnya Kita buat lagi efek yang Simple kedua Yang mana nih Ini misalkan Kita ambil yang ini Bola berduri Sama buat menggunakan poligon juga Misalkan 15 juga Gak apa-apa Control Buka Gini Caranya gimana Di zoom di sini Aktifkan kembali shape tool Buat titik baru Di antara titik ini Dan titik ini Titik di sini Double click saja Double click Gitu ya Di sini lagi double click Antara titik ini dan titik ini Double click di sini Nah Di tengah-tengah ini tadi Tarik keluar Klik tahan Tarik keluar Nah Jadi seperti ini Tinggal dikasih warna Hitam Berduri Kalau misalkan Seperti Saya ini Ini pakai Interactive fill Ini di sini Warnanya Interactive fill Aktifkan Pilihnya yang ini Fontaine Pilihnya yang tengah ini Yang elliptical Fontaine Seperti ini Oke Jadi Kalau Kalau ini Misalkan agak kaku Di sininya Itu ditambah ya Ditambah Ditambah Biar benar-benar bulat Nah Ditambah Oke Sudah jadi ya Berikutnya Yang mana lagi nih Yang simple Yang ini Kayak ini Ini seperti Kubah Kubah gitu ya Kubah masjid ya Bentuknya Oke Caranya sama Saya tambah halaman Dengan menggunakan Polygon juga Misalkan 15 juga Control Tahan Dibuka begini Nah Seperti ini Langkah pertama Rubah kembali Pointer menjadi Shape tool Tarik ke dalam dulu Begini Oke Begini Nah Kurang dalam Tarik sedikit lagi Begini Yang ini Yang ini Bisa klik kanan Pilihnya Tukur rupa Atau klik disini Aktifkan Klik disini Nah Akan ada Dua buah panah Mengarah ke bawah Dan mengarah ke atas Seperti ini Ini panah Oke Nah Ini Mati ya Kalau disini Nah ini aktif Berarti Yang ini yang kita Rubah menjadi Tukur rupa Nah Antara titik ini Titik ini Dan titik ini Sudah kita rubah Menjadi bentuk rupa Otomatis akan memiliki Ini Panah dua arah Panah yang ke bawah Dan panah yang ke atas Seperti ini Nah Solusinya Biar bisa membentuk Objek seperti ini Itu panah yang ini Coba saya aktifkan lagi Saya aktifkan lagi Panah yang bawah ini Yang ini Digeser ke sini Begini Dulu saja Dulu Oke Yang lainnya Mengikuti Aktifkan lagi Yang ini juga Kita geser ke sini Nah begitu Kalau kurang Ini ditarik ke sini Yang ini Tarik ke sini Samakan Nah Inilah Objek Seperti yang kita Mau Kalau kurang pas Tinggal digeser-geser saja Di sini Di sini Oke Seperti ini Kalau misalkan Terlalu lancip Ini Klik tahan Geser ke bawah Oh Salah Objek ini Kita geser Nah Dua-duanya Oke Udah Jadi Tinggal dikasih warna merah Tinggal pakai Interactive Fill Seperti ini Oke Interactive Fillnya Ini kuning Bukan putih Yang ini Kasih warna kuning Seperti itu Oke Kita udah Membuat Tiga buah objek Ini Ini Dan ini Oke ya Berikutnya Objek mana lagi Yang kita buat Berikutnya Objek yang kita buat Adalah Yang ini Objek yang ini Ini seperti Lambang Sebuah Universitas Ternama Yaitu Gajah Mada Di Yogyakarta Logonya Membuatnya Seperti ini Caranya sebenarnya Cukup mudah Saya buat Halaman baru Menggunakan Polygon Tapi bukan 15 Kalau kita Hitung sisinya 1 2 3 4 5 Berarti 5 5 sisi Yang kita akan Buat Ini saya Masukkan 5 Akan Control Baru ditarik Seperti ini Cara membuatnya Sebenarnya Sama Seperti yang Ini Caranya Sama Cuma Sisinya Saja Yang Dikurangin Dengan Shape tool Kita aktifkan Sama Tarik juga Ke bawah Seperti ini Oke Yang ini Kita Ini Convert to Kurpa Yang ini Juga Sama Kita Convert to Kurpa Sama Tekniknya Tarik Begini Yang Disini Tarik Juga Begini Kalau Kurang Pas Di Zoom Saja Oke Kalau yang Ini Kita tarik Di bawah Nah Jadinya Seperti ini Tinggal Di Kasih Efek Biar Bisa Seperti Ini Tinggal Di Ini Di Contour Contour Kedalam Begini Kalau Misalkan Kurang Pas Kita Betulkan Dulu Yang Ini Titiknya Ini Dengan Menggunakan Sepertul Kembali Kita Geser Sedikit Keluar Ini Oke Biar Tidak Terlalu Nempel Terus Di Contour Kedalam Seperti Ini Contour Tinggal Klik Kanan Nah Gini Break Contour Group Apart Kita Pecah Jadi Dari Dua Buah Objek Seperti Ini Yang Besar Dan Kecil Tinggal Kita Kasih Efek Interactive Fill Ini Fillnya Yang Ini Fontaine Seperti Ini Tinggal Diganti Warnanya Misalkan Begini Yang Ini Juga Sama Yang Kecil Ini Juga Sama Interactive Fill Sama Disamakan Di Balik Balik Begini Arahnya Di Balik Yang Ini Kita Ambil Yang Ini Tinggal Dihapus Garisnya Klik Kanan Pada Tanda Silang Kalau Kurang Pas Ini Yang Ini Yang Luarnya Dirubah Fontaine Jadi Seperti Ini Tinggal Dikasih Luarnya Dikasih Garis Nah Seperti Itu Tinggal Warnanya Dirubah Saja Kalau Misalkan Kurang Pas Warnanya Dirubah Misalkan Agak Coklat Gitu Ya Tinggal Diatur Saja Oke Warna Warnanya Pokoknya Teknik Membuatnya Seperti Itu Berikutnya Kita Akan Membuat Ini Seperti Gergaji Bulan Ini Berbentuk Gergaji Cara Buatnya Hampir Sama Sebenarnya Oke Saya Buat Halaman Baru Saya Menggunakan Polygon 15 15 Oke Saya Tarik Dengan Control Tekan Control Baru Buka Gini Aktifkan Shape Tool Klik Tahan Geser Ke bawah Seperti Ini Baru Putar Ke Sini Dulu Oke Seperti Ini Baru Kita Lengkungkan Yang Ini Kita Pilih Titik Yang Ini Baru Pilih Ini Convert To Kurpa Yang Ini Saya Tarik Begini Yang Saya Tarik Begini Oke Yang Ini Juga Sama Disini Particle Yang Ini Convert To Kurpa Juga Yang Ini Tarik Disini Nah Ini Hasilnya Untuk Object Seperti Gergaji Tinggal Dibuat Lingkaran Di Tengah Sini Untuk Lobang Posisikan Yang Tepat Seperti Itu Ini Sudah Jadi Berikutnya Object Yang Mana Yang Ini Ini Misalkan Ini Kita Membuat Ini Sudut Tumpul 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 Oke Buat Halaman Baru Lagi Sama Polygon Juga Saya Pakai 15 Juga Gak Apa Aktifkan Shape Tool Kembali Keser Kebawah Seperti Ini Oke Untuk Membentuk Sudut Tumpul Disini Tumpul Ya Kalau kita Perhatikan Disini Ditumpul Dia Tumpul Yang Ini Di Convert Tukur Rupa Saja Convert Tukur Rupa Baru Di Ini Yang ini Titik Ini Di Titikan Dihapus Ini Means Klik Tumpul Tumpul Nah Kalau yang Bawah Sini Yang bawah Sini Mau Tumpul Kalau kita Aktifkan Titik yang Bawah Ini Kalau kita Pilih Ini Mengurangi Objeknya Jadi Hilang Hilang Nah gitu Nah Solusinya Gimana Solusinya Buat Titik Disini Buat Titik Disini Double Klik Saja Double Klik Sama Disini Titiknya Biar Nanti Kalau Ini Dihapus Tidak Hilang Objeknya Saya Seleksi Titik Yang Ini Baru Saya Hapus Titiknya Nah Seperti Ini Hasilnya Nah Seperti Itu Nah Cara Membuat Efek Emas Seperti Ini Seperti Ini Saya Ambil Contoh Warna Emas Dari Dari Penamanya Dari Yang Pernah Saya Buat Silahkan Anda Lihat Tutorial Di Video Saya Sebelumnya Bagaimana Cara Membuat Efek Emas Saya Ambil Contoh Saja Disini Nah Ini Saya Ambil Saya Copy Saya Plaster Saya Tar Disini Nah Ini Ini Bisa Saya Ambil Atau Saya Tiru Yang Ini Saya Kontur Dulu Saya Kontur Kedalam Ini Oke Lalu Saya Klik Kanan Break K Kontrol K Nah Yang Dalamnya Dalamnya Ini Saya Ambil Efek Emas Dari Sini Aktifkan Objek Yang Dalam Yang Kecil Edit Copy Properties Prom Saya Ambil Semua Saya Centang Semua Oke Saya Ambil Disini Ini Sudah Masuk Efek Emas Yang Bagian Luarnya Sama Edit Copy Properties Prom Oke Saya Ambil Yang Bagian Luarnya Sini Nah Ini Hasilnya Efek Emas Seperti Itu Ini Cara Membuat Sudut Tumpul Jadi Berikutnya Berikutnya Ini Kita Coba Buat Seperti Ini Gear Kita Coba Buat Saya Sudah Buat Halaman Baru Disini Sama Dengan Polygon Poligon Poligon Ini Ini Saya Tambah Saja Saya Tambah Menjadi 18 18 Nah Itu Saya Tambah Titiknya 18 18 Pertama Rubah ke Ini Sep Tool Juga Pilih Salah Satu Titik Misalkan Yang Ini Saya Tambah Titiknya Saya Tambah Titik Disini Terus Saya Aktifkan Saya Aktifkan Begini Saya Geser Keluar Begini Oke Gini Sudah Hampir Jadi Tapi Belum Sempurna Itu Ya Saya Geser Keluar Lagi Terus Saya Tambah Titik Lagi Disini Satu Ini Saya Bentuk Begini Ini Hasilnya Oke Terus Kalau Misal Kurang Pas Ini Saya Geser Saya Blok Semua Begini Saya Geser Kesini Oke Nah Seperti Itu Cara Buat Tinggal Dikasih Efek Emas Di Dalamnya Kita Contour Dengan Contour Ini Geser Ke Dalam Begini Contour Sekali Oke Klik Kanan Break Contour Bagian Dalamnya Tidak Di Contour Tapi Tekan Shift Untuk Membuat Lingkaran Dalamnya Ini Dalam Baru Klik Kanan Oke Seperti Ini Sudah Dapat Tinggal Dikasih Efek Yang Ini Kita Ambil Lagi Ini Ctrl C Pas Gitu Yang Dalam Edit Copy Properties Prom Ambil Yang Ini Dalamnya Yang Luarnya Sama Edit Properties Prom Ambil Yang Ini Yang Bagian Luarnya Nah Begini Nah Untuk Yang Dalamnya Ini Kita Trim Atau Kita Potong Pilih Objek Yang Dalam Yang Paling Kecil Tekan Shift Pilih Objek Yang Besarnya Ini Baru Ditrim Pilih Objek Yang Dalam Yang Kecil Tekan Shift Pilih Objek Yang Ini Yang Luarnya Baru Ditrim Kembali Nah Ini Sudah Berlubang Seperti Ini Nah Itulah Cara Membuat Gear Seperti Itu Nah Berikutnya Kita Akan Buat Objek Seperti Ini Stiker Terlupa Terlupa Segini Oke Saya Buat Halaman Baru Oke Dengan Menggunakan Lingkaran Tekan Control Biar Benar Benar Bulat Berikutnya Di Ini Kita Contour Dua Buah Kita Tambah Contournya Nah Seperti Ini Jadi Ada Tiga Buah Lingkaran Klik Kanan Baru Klik Kanan Disini Break Contour Group Pack Atau Control K Ini Harusnya Misah Baru Di Ungroup Ini Ungroup Atau Control U Seperti Ini Oke Saya Ambil Nah Berikutnya Ini sudah Berlubang Sebenarnya Belum Berlubang Belum Berlubang Kita Kita Lubangin Kita Lubangin Kita Lubangin Sebelum Dilubangin Kita potong Dulu Saya Buat Sebuah Kotak Disini Begini Kotaknya Oke Saya Intercept Di lingkaran Yang Paling Besar Ya Saya Zoom Saja Biar Kelihatan Kotak Ini Tekan Sip Pilih Lingkaran Yang Paling Besar Pilih Ini Ini Intercept Membentuk Objek Baru Objek Barunya Mana Ini Saya Geser Kesini Ini Objek Barunya Oke Ini Jangan Digeser Dulu Kotak Kita Jangan Digeser Dulu Kita Akan Melubangin Dulu Objeknya Ini Pilih lingkaran Kecil Tekan Si Pilih lingkaran Besar Set Rim Ini Berlubang Sudah Dia Nah Berikutnya Yang Ini Kotak Yang Kedua Kita Kita Pilih Kotak Yang Ini Di Ungroup Dulu Di Brick Ring Brick Ctrl K Biar Terpisah Dari Kotak Lingkaran Ini Dan Lingkaran Ini Berikutnya Lingkaran Ini Kita Pilih Lingkaran Ini Tekan C Pilih Lingkaran Besarnya Baru Di Trim Juga Baru Ring Brick Kurpa Apart Ini Sudah Pisah Masing Ini Pisah Ini Pisah Sudah Terpisah Lingkaran Masing Oke Kita Kembalikan Berikutnya Yang Ini Kita Group Semua Kita Group Pilih Kotaknya Tekan Sip Pilih Lingkarannya Baru Ditrim Dipotong Hasilnya Seperti Ini Oke Setelah Terpotong Semua Baru Di Ungroup Dulu Ungroup Dulu Baru Kita Kasih Efek Ini Mask Pilih Lingkaran Yang Kecil Atau Lingkaran Yang Kedua Bukan Yang Kecil Yang Kedua Lingkaran Yang Kedua Edit Copy Properties Prom Ambil Yang Ini Oke Gak Apa Linkkaran Yang Paling Kecil Ini Kita Kasih Warna Hitam Oke Berikutnya Pilih Lingkaran Yang Paling Besar Edit Copy Properties Prom Oke Ambil Yang Luarnya Nah Seperti Itu Nah Tinggal Yang Ini Kita Mainkan Stickernya Ini Kita Balik Balik Dengan Ini Mirror Vertical Seperti Itu Saya Posisikan Disini Seperti Itu Atau Dikeluarkan Dulu Aja Kita Kasih Efek Gradient Ini Interactive Fill Interactive Fill Pilihnya Yang Ini Content Diposisikan Sini Sini Oke Kalau Kita Lihat Hasilnya Yang Ini Nah Ini Begini Hasilnya Kita Balik Caranya Sama Sebenarnya Ini Oke Tinggal Di Silangkan Garisnya Klik Kanan Pada Tanda Silang Yang Ini Kita Posesikan Disini Pindah Ke Atas Klik Kanan Order To Prom Seperti Ini Ini Hasilnya Tinggal Di Block Semua Klik Sekali Aramannya Yang Diinginkan Nah Seperti Itu Hasilnya Oke Kita Sudah Membuat 8 Objek 1 2 3 4 5 6 7 Dan 8 Nah Itulah Efek Lingkaran Yang Dapat Dibuat Dengan Menggunakan Polygon Dengan Berbagai Macam Bentuk Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Untuk Anda Dan Jika Tutorial Ini Bermanfaat Untuk Anda Jangan Lupa Klik Tombol Like Atau Suka Dan Jika Anda Ingin Berlangganan Tutorial Saya Selanjutnya Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan Tentunya Gratis Jumpa Lagi Di Tutorial Tutorial Saya Selanjutnya Sukses Selalu Untuk Anda Tentunya Tentunya Terima kasih.